assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tutupku semua di tutorial singkat kali ini saya akan memberikan sebuah informasi atau tutorial yaitu cara mengaktifkan menu asisten dan kegunaannya jadi simak videonya sampai selesai tangkah yang pertama yang harus sahabat itu semua lakukan itu dengan mengklik menu pengaturan lalu disini kita klik yang namanya aksesibilitas klik yang kecekatan interaksi lalu silahkan disini tampilkan menu asisten dan disini otomatis menu asisten ini telah tampil dan kegunaannya itu di menu asisten ini kita coba buka klik yang asisten ini nah disini kita lihat disini ada banyak fitur diantaranya volume ini kita bisa membesarkan atau mengecilkan volume HP saya berjumat tanpa menekan tombol itu yang pertama kemudian untuk yang kedua ini layar kunci sama untuk mengunci untuk mengunci HP saya semua lanjut fitur yang ketiga barusan fitur yang kedua kunci yaitu kemudian yang ini gambar layar itu fungsinya untuk screenshot tanpa menekan tombol yang ada di HP kita ya ini bisa screenshot lewat menekan tombol gambar layar kemudian ini opsi perangkat ini untuk mematikan daya atau menghidupkan HP kita lanjut selanjutnya yaitu disini ada menu kursor ya kursor nah disini bisa lihat sahabat semua menu kursor ini tanda panah ini bisa digerakkan sekearah yang kita suka jadi ini kayak yang di komputer ya sahabat semua jadi kita bisa mengarahkan munik ini kegunaannya akhirnya mungkin kalau saya ini untuk tutorial ya jadi saya agak belum memakai tanda panah lagi jadi cukup cukup dengan mengaktifkan menu ini ini kayak di komputer ya bisa diarahin ke mana arah yang sesuka kita ya jadi isyanya kabuknya kayak di komputer ada ya sahabat semua jadi itulah mungkin untuk triknya dan kegunaannya menu asisten tersebut dan misalnya kalau pentingnya lagi yaitu kalau misalnya tombol kita error atau salah satu tombol di HP kita error jadi kita bisa menggantiknya dengan mengaktifkan menu asisten Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh